selamat menikmati dan hari ini VRK mendapatkan sebuah rekomendasi lokasi eksplor yang dulunya rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan rumah pengusaha ini sempat menjadi sasaran para perampok semenjak kejadian tersebut rumah ini menjadi terbengkalai tidak terhuni oleh siapapun oke teman-teman kita akan coba eksplor ya lokasi ini meskipun di jam menjelang mahrib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sobat dan kalau saya perhatikan ya kondisi bangunan rumah ini secara struktural bangunannya masih sangat kokoh banget dan belum ada tanda-tanda ya kerusakan-kerusakan yang berarti di bagian bangunan ini saya cukup penasaran di sebuah rumah yang dulunya pernah menjadi sasaran gerombolan perampok seorang pengusaha kaya yang berada di wilayah kota Semarang, Jawa oke kita coba masuk seperti ini ya kalau kita perhatikan baik kita masuk lipat jendela saja ya karena pintu utama tidak bisa kita akses sebentar teman-teman baiklah dan seperti ini ya kondisi dalam dari bagian rumah yang pernah menjadi sasaran perampok pengusaha kaya yang berada di wilayah kota Semarang jadi rumah ini cerita yang menghiasi dari keberadaannya merupakan cerita-cerita yang saya dapatkan dari orang yang saya tanyakan mengenai kebendahan seperti apa VRK sendiri tidak mengetahui secara pasti karena saya telusuri ya jejak dari kasus yang pernah terjadi di rumah ini tidak saya temukan baiklah sobat kita langsung saja ya untuk eksplor melihat bagian-bagian dari rumah ini salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wa'alaikum wabarakatuh wow bangunan rumah yang benar-benar masih sangat layak huni hanya di beberapa bagian-bagian saja ya Seperti plafon-plafonnya yang sudah mulai jebol dan ambron Memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan Semenjak kejadian tersebut ya Penghuni rumah ini Memutuskan untuk meninggalkan bangunan ini Dan tidak mau lagi menempati Seperti ini Tonton Bagian atasnya pun juga masih sangat keren ya Kemudian kalau kita bicara mengenai Konstruksi bangunannya masih sangat layak banget Jujur Memasuki area ini meskipun ini kondisinya Menjelang maghrib Fiorca merasakan Geriem-geriem begitu ya bosku Disini ada sebuah taman kecil Yang disini kalau aku perhatikan Tergenang oleh air hujan yang masuk dan memenuhi kolam ini Kalau kita perhatikan juga ternyata di bagian atasnya itu Itu merupakan bidang yang terbuka Yang hanya ditutupi oleh penyekat yang terbuat dari besi Jadi memungkinkan cahaya itu masuk ke dalam ruangan jika siang hari gitu bosku Dan ini sih sebuah desain kolam yang cukup keren ya Cukup keren Jika Dibangun di dalam sebuah rumah Masih sangat Terlihat dengar sangat detail Tonton Nah Guratan-guratan plafonnya ya Liak-liuknya itu Sangat Keren banget Meskipun Sebagian besar sudah mulai ambrol Kita memasuki Area Dua buah kamar Dan Satu toilet ya Yang membuat keren adalah Dibuatkan Tiang penyangga yang Sangat Kokoh banget yang seperti ini Kemudian kita masuk ya Kedalam bagian ini Dan tidak lupa Nah ini Tonton Ini Dibuatkan semacam Tangga begitu ya Ada satu Dan dua Jadi Ruangan tidur Ataupun kamar tidur ini Posisinya lebih tinggi ya Dari Ruangan yang berada di Sebelahnya Selamat datang Selamat datang Selamat datang Nah ini Tonton Waduh Gurdennya ya Mau masih sangat Mobior Kalau orang Jawa bilang Atau Masih sangat Keren kemudian rancangnya hanya tinggal rangkanya saja namun sepertinya ini merupakan sebuah rancang yang cukup bagus dan mewah di zamannya karena lokasi ini dari informasi yang saya dapatkan sudah terbenggalai 15 tahun lebih ini merupakan saksi bisu ya atas terjadinya goncangan-goncangan gempa bumi di jam-jam tertentu di pan baik kita lanjut ke ruangan sebelahnya di sini sih sudah kropos semua sudah bolong-bolong yang seperti itu bisa dilihat bekas ambrolnya pelakon ya di sini nampak banget dan aku berada di dalam sini ya ukuran kamarnya pun juga lumayan besar lumayan lega juga kalau kita berada di dalam kamar ini di sini ada wastafel sebelahnya dan kaca ya entah orang siapa kaca ini pecah kemudian di sini bekas kamar mandinya ada pulsa duduknya dan tempat untuk guru biuk-guru biuk ini bosku berendam-berendam di dalam sini memanjakan urat-urat saluran otot kita yang setelah seharian gitu ya lah mencari nafkah baik kita lanjut ke beberapa ruang berikutnya jadi meskipun sudah mulai menjelang petang teman-teman ini sudah memasuki jam mahrif ya namun kondisinya di dalam tengah sini saya merasakan sudah mulai sudah mulai semerbak getar-getar manjanya gitu ya baik kita menuju ke arah sana dulu lihat ada apa di dalam sana disini sepertinya ruangan dapur di bagian langit langitnya pun juga masih sangat keren banget bosku kemudian di area sini merupakan tempat ya untuk menaruh kompor dan peralatan masak lainnya masih sangat kokoh banget ya konstruksinya kalau saya perhatikan secara keseluruhan jadi tempat ini masih benar sangat dan teramar sangat layak untuk digunakan ulang namun sejauh ini saya tidak menemukan kalender ya baik disini ada kamar kecil saja dan aku gak tahu di area ini meskipun di jam segini ya saya mulai sedikit mengkorok atasnya seperti itu masku disini ada beberapa bekas-bekas cat dan sebagainya kita lihat ya secara perlahan keseluruhan ruangan tengah ini seperti apa dan lokasi ini memang cukup ataupun rumah ini ya cukup lega di area tengahnya sebuah rumah yang benar-benar didesain sangat nyaman karena ruangan tengah ini dibikin lebih rendah ya dari beberapa ruangan lainnya termasuk di ujung sana untuk naik ke kamar tidurnya ada anak tangganya dua kemudian untuk menuju ke lantai itu juga ada anak tangganya dua baiklah sahabat dan kita sudah berada di area sini ya dan aku aduh sebentar jadi di area belakang ini ya ini maghrib ya ini maghrib aku langsung mengkorok lagi di tempat ini karena karena konon katanya beberapa orang ya waktu maghrib merupakan waktuku yang sedikit rawan sehingga orang-orang tua dulu jika putra-putrinya ya menjelang maghrib itu langsung disuruh untuk masuk rumah semuanya di area belakang ini sangat mencurigakan sih baiklah sahabat kita masuk ya aduh oke kita sudah berada di ruang bagian paling belakang nongkong dan kelihatan kita merasakan di ruang ini aku mulai perlindung petang selalu mulai perlindung setelah percaya percaya di bagian ini auranya kental banget dan ternyata dan ternyata di sini juga kamar mandi dulunya ada tempat berendamnya juga ya kemudian water heater water heater sepertinya sudah mulai dicopeti diambil maling seperti itu musko dan gak tau kenapa aku tuh tujuanku ke pojokan itu ya disini wow di area ini ya serius bulu kudukun jegrak ya di pojokan sini ini waktunya maharibadaria baik kita pakai cahayardus sekali selamat menikmati teman-teman dan aku mendengar suara ketukan ya aku mendengar suara ketukan satu kali coba sekali lagi berikan petunjuk keberadaan kalian terima kasih baiklah sahabat kita pindah ke ruang sebelahnya serius ya di area ini benar-benar meskipun ini marib saya dikelilingi banyak sekali tekanan-tekanan RG baiklah kita masuk ke ruang ya ini marif tapi lokasi ini sudah memberikan suasana yang berbeda memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan dari cerita kerampokan yang pernah terjadi di rumah ini itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan namun kebenerannya saya sendiri kurang mendapatkan informasi yang benar-benar kurat semuanya hanya bersumber dari cerita saja namun keren sih lokasi serius seperti ini bosku kita keluar ya dari area ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah sahabat dan saya mohon pamit undur diri dulu terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah nonton video saya kali ini dan saya mendengar suara lemparan yang terakhir ya dari bocok sana sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau lain sebagainya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya serius ya saya mendapatkan lemparan dari arah belakang sama jadi ini masih sangat waktunya masih sangat sore tonton mahrib ya selamat menikmati selamat menikmati